Sejak awal bulan September 2021 lalu, Institut Teknologi Sumatera Lampung telah menggelar pembelajaran tatap muka secara terbatas bagi mahasiswanya. Sebelum memasuki lingkungan kampus, mahasiswa wajib melakukan scan barcode kesehatan, serta wajib menggunakan masker di setiap aktivitas. Dalam proses perkuliahan, pihak ITERA melakukan sistem hybrid learning atau pembelajaran campuran, yang artinya mahasiswa di dalam kelas dibatasi sebanyak 25 orang dengan jarak yang cukup. Sementara sisanya mengikuti perkuliahan yang sama namun dengan sistem daring. Karena ini kan sistemnya hybrid learning ya namanya ya, jadi disini artinya ada campuran antara kuliah yang, jadi ada mahasiswa yang menghadiri secara daring dan ada mahasiswa yang menghadiri secara luring. Nah jadi disini karena kita masih dalam situasi pandemi, jadi yang luring ini memang dipatasi hanya untuk 25 orang maksimum satu kelas. Nah sedangkan sisanya artinya mengikuti secara daring, melalui Zoom ataupun Google Meet seperti itu. Dalam pelaksanaan perkuliahan tatap muka sistem hybrid learning ini, ada beberapa proses yang harus dilalui oleh dosen untuk mengajukan mata kuliah apa saja yang bisa dilakukan PTM ke Badan Pembina Adaptasi Kehidupan Baru ITERA. Sementara mahasiswa pun wajib mengisi formulir persyaratan kesehatan dengan izin orang tua. Jadi kita ada tiga kelompok mata kuliah gitu ya, ada yang pure teori, kemudian teori dengan praktikum, kemudian ada mata kuliah praktikum dan mata kuliah lupaman. Nah jadi dosen atas capaian yang diperlukan oleh prodi-prodi, mendaftarkan mata kuliah yang harus dilaksanakan secara hybrid itu ke ITERA, kemudian kita evaluasi gitu ya. Dan untuk mahasiswa sendiri pun itu berdasarkan dengan aturan pemerintah yang ada kan, mahasiswa itu perlu perizinan orang tua gitu ya. Pembelajaran tatap muka dan sistem daring ini dilakukan secara bergantian pada setiap mahasiswa ITERA. Hal ini sebagai upaya menghindari kerumunan. Namun setiap mahasiswa juga tetap bisa merasakan sistem pembelajaran tatap muka di kelas. Terima kasih.